Nah kita sampai kepada Ini masalah menggerak-gerakan tangan Tadi itu Kalau dalam madhab maliki Memang sunahnya digerak-gerakan Tapi menggerak-gerakannya Itu tidak asal menggerakkan Tapi ada caranya Memang digerak-gerakan itu Digerak-gerakan dari awal tasyahud Dari pertama kali tahiyyat itu Digerak-gerakan Jadi digerak-gerakannya Yaminan wa shimalan Ke kanan sama ke kiri Bukan ke atas bawah Kalau dalam madhab maliki Makanya saya sarankan Orang yang menggunakan madhab maliki Seharusnya dia belajar fikir maliki Supaya selara semuanya Jadi tidak diambil Sepenggal-sepenggal Karena tadi itu Kalau kita sampaikan dari awal Takbir yang kemarin Sampai sekarang ini Semuanya madhab syafi'i Kenapa madhab syafi'i? Karena rata-rata Orang Indonesia ini Bermadhaban madhab syafi'i Supaya kita tidak menjadi Orang yang aneh Di mayoritas kebanyakan orang Termasuk kenapa Saya sampaikan juga Supaya kita tidak juga Menyalahkan orang Yang menggunakan Madhab maliki Seperti ini Jadi kalau dalam madhab maliki Memang disunakan itu Menggerak-gerakan tangan Tapi digerak-gerakannya Yaminan wa shimalan Bukan atas kebawah Tapi kalau madhab syafi'i Wa qala syafi'i walhanabilah As-sunnah Wad'ul yadaini Al-fakhdaini Filjulus Nah ini Kemudian cara Menggegamnya tangan Ketika atas syaud itu Disampaikan disini Posisinya Wa yad'u yadul yumna Al-fakhdil yumna Wa yakbidu minda Al-khinsir wal-binsir Wa qadhali kalustoh Jadi dilipat ya Dari Apa jari Kelingking Jari Apa ini namanya Jari apa ini Hah Ini pokoknya inilah Jari tengah sama Apa ini Bukan Bukan telunjuk ini Dari manis ya Nah Dilihat apa Dilipat semuanya Kemudian Nah posisi jempolnya Masuk ke Di bawahnya Telunjuk Nah Posisi jempolnya Di bawah telunjuk Jadi nanti Pas keluar itu begini Bukan telunjuknya Apa begini Tapi Di bawah Di bawahnya Apa namanya Telunjuk Jempolnya di bawah telunjuk Nah disini Wa yadu yadul yumna Al-fakhdil yumna Wa yakbidu minda Al-khinsir Wa al-binsir Wa kazalikal ustawfil azhar Indah syafi'iyah Kemudian Wa yushiru Bissababah Awil musabihah Wa la yuharrikuha Kemudian Nanti ketika Asyadu ala ilaih lo Ini dikeluarkan Asyadu ala ilaha Illallah Wa la yuharrikuha Dan tidak digerak-gerakkan Posisinya begini aja Tidak digerak-gerakkan Ya Ada dalilnya Dasarnya Karena Nabi Mengerjakannya Seperti itu Ini pandangannya Pandangannya Kalau ketika Posisi Selain Tahiyat Itu Ketika sudah keluar Jadi telunjuk ini Posisi Pandangan itu Ketempat sujud Tapi Kalau sudah ini keluar Ya Asyadu ala ilaha illallah Maka pandangannya Kesini Pandangan Ketika Apa namanya Sudah keluar Telunjuknya ini Maka kesini Pandangan kita Bukan ke tempat sujud lagi Tapi kesini Wa yudimu nadru ilaha Likhobar ibnizubir as-sabik Nah Ini Dalam madhab syafi'i Seperti itu Nah ini Bantahan daripada Madhab syafi'i Yang mengatakan Kalau Tasyaud itu Tidak digerak-gerakan Ini katanya Ya Jadi madhab maliki ini Menyalah Apa Salah paham Terhadap Hadis yang mengatakan Bahwa Rasulullah itu Menggerak-gerakkan tangan Dijawabnya begini Yahtamilu ayyaku Namuradu bintahrik Nah Maksudnya Rasul Menggerak-gerakkan tangan itu Dari posisi Yang tadi begini Ini kan tadi begini posisinya kan Kemudian ketika Asyadu'ala ilha illallah Ini gerak keluar begini Nah ini disalahpahami Oleh madhab hanafi Apa Madhab maliki Yang kemudian digerak-gerakan Begini Ke kanan ke kiri Padahal Maksudnya gerak itu Ya tadi itu Dari posisi seperti ini Gerak keluar seperti ini Itu yang disalahpahami Oleh madhab maliki Bahwa Ketika Tasyaud itu Digerak-gerakan tadi itu Ya Menggerak-gerakan Dalam madhab maliki Itu bukan ke atas bawah Tapi ke kiri ke kanan Begini Geraknya Bukan Begini Ini bukan Ini kalau mau konsisten Belajar fikir begini Ya Jadi yang benar itu Yang gerak-gerakan itu Kanan kiri begini Bukan ke atas bawah Ya Tapi kalau madhab syafi'i Lempeng dia Enggak gerak-gerak Begini aja Asyadu'ala ilaha illallah Udah begini aja Sampai selesai Posisinya Kelunjuk tadi ini Tidak melebihi Daripada lutut Tidak nyusap ke bawah Kan kadang ada yang nyusap Kesini Akan ke bawah Begini Nah ini gini Posisinya begini Di atas begini Ini dalam Posisi ketika Tahiyat Ya Yang menjadi rukun Ketika tahiyat Baik tahiyat awal Atau tahiyat akhir Itu sampai salawat saja Ya Asyadu'ala ilaha illallah Asyadu'ala ilaha illallah Allahumma salli'ala siddhina Muhammad Wa'ala'ali siddhina Muhammad Itu sampai situ Udah selesai Ya Sudah selesai Maksudnya udah sah gitu Tapi kalau mau ditambahin Kesana lagi Sampai Inna kahamidun majid Itu sunnah Dapat tambahan pahala Kalau ditambah lagi Dengan doa-doa yang lain Banyak tambahan Doa lagi Lebih banyak lagi Karena termasuk doa Yang dijawa oleh Allah Adalah doa yang dibaca Ketika Setelah Tahiyat Menjelang salam Ya Jadi Kemudian dibaca Itu sunnah itu Dan ini termasuk Doa-doa yang insyaallah Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Termasuk ini Ada doa Tidak diajarkan Dalam hadis Tapi ini dipakai Dan boleh dalam Aturan fikih Karena doanya Menggunakan bahasa Arab Ya Jadi Kata Apa Kaya Memun Memun Zuber Orang yang ingin Berangkat haji Belum pernah Berangkat haji Maka Kata beliau Ya silahkan Membaca doa Sebelum Salam katanya Baca doanya Ya ketika sudah selesai Baca doa yang panjang Tadi itu Kemudian baca apa Baca Ya Allah sampaikan kami Untuk mengunjungi Mekah dan Madinah Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ini Banyakan Yang baca doa ini Ya Banyakan itu Dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang belum pernah ke Mekah Ke Madinah Nah itu Sebelum salam itu Kata Kememun Ya Itu Bacalah doa ini Minta supaya Allah Menyampaikan kita Kepada Baitullah Untuk mengerjakan Haji dan juga umroh Dan juga Ziarah ke makam Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Itu